Intro Dinas Kesehatan Banjermasin mulai memberikan vaksinasi pada kanakan berumur 6-11 tahun pada 19 Januari 2022. Masing-masing sekolah diminta untuk melakukan sosialisasi kepada kuitan wanita peserta didik mengenai pemberian vaksinasi COVID-19 ini. Sebagian kuitan peserta didik ada yang memberikan restu anaknya mengikuti vaksinasi, namun ada juga sebagian dari kuitan peserta didik yang menolak vaksinasi COVID-19 ini. Berikut untuk habar yang selengkapnya. Dinas Kesehatan Banjermasin mulai memberikan vaksinasi pada kekanakan berumur 6-11 tahun pada 19 Januari 2022. Dinas Kesehatan Banjermasin mulai takuni primatipi jelang tengah hari Rabu 19 Januari 2022 meminta masing-masing sekolah untuk melakukan sosialisasi kepada kuitan wanita peserta didik mengenai pemberian vaksinasi COVID-19 ini. Walaupun sebagian kuitan peserta didik sudah memberikan restu agar anaknya bisa mengikuti vaksinasi, namun masih ada sebagian dari kuitan peserta didik yang menolak vaksinasi COVID-19 ini. Pemerintah pun ujar Ibnusina kadang akan memaksa kepada kuitan peserta didik bila belum memberikan izin anaknya untuk dipaksin. Ibnusina menambahkan, ada ribuan kekanakan usia 6-11 tahun yang akan menjadi target sasaran vaksinasi di Banjermasin. Dekarenakan pencapaian vaksinasi yang terus meningkat di Banjermasin, maka target vaksinasi pada kekanakan diharapkan bisa tercapai. Apalagi pelaksaan pembelajaran tetap muka, ujar Ibnusina sudah dilakukan di seluruh sekolah di Banjermasin, sehingga lebih memudahkan pemerintah dalam melakukan vaksinasi di sekolah-sekolah. Malang tua dengan sukarela untuk anaknya dipaksin, dan ternyata entusias. Mudah-mudahan seiring dengan kecapaian target vaksin yang semakin meningkat, karena kita kan sudah lebih dari 81 persen ini. Kemudian lansiannya juga sudah diantasi seling berkuruhan, dan mudah-mudahan untuk anak-anak juga bisa dihasilkan. Karena pelaksanaan PTM di Banjermasin kan kita harus setuju untuk semua. Saya berharap, mumpung mereka ini masih di sekolah, jadi tinggal kita pada mumpul dan tinggal di vaksin saja.